Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kawan-kawan tidak perusahaan-perusahaan menjawab salam dari saya karena setiap pembukaan opening video saya selalu salam karena saya ingin menyapa kawan-kawan di semua yang ada di youtube ya dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu ventela ya sepatu sneaker ya ventela ini akan saya buka terus katanya ya untuk penjelasannya mari kita simak saja di meja pengerjaan ya agar saya dengan lebih mudah menjelaskan karena ini ada informasi penting dari video ini ya kalian harus simak semuanya ya karena di dalamnya ada informasi penting yang kawan-kawan harus tahu itu ya karena zaman sekarang itu kita harus banyak tahu hal agar kita tidak salah dalam menentukan atau menyikapi hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita ya mari kita simak saja di meja pengerjaan ini ya kita sudah di meja pengerjaan untuk penjayaan saya gelapkan karena kalau terlalu terang nanti disilau ya tidak terlihat dan ini sudah saya jahit ya ini sudah saya jahit bawah dan atas ya bawah dan atas ini sudah saya jahit di bagian bawah bentar kalau ini yang saya jahit hanya bawahnya saja atasnya itu belum saya jahit ya kalau dilihat ini sepatu ventela yang benar-benar kalian bisa lihat sendiri ya sepatu ventela yang kawai ya tentunya kawai ya karena seperti ini dan bagian ini juga seperti ini ya kalian pasti lihat sendiri bisa lihat bisa membedakan kalau sepatu ini kawai tidak original dan pasti dari satu atau dua kawan-kawan banyak yang membeli sepatu seperti ini di toko online karena tergiru dengan harga yang murah ya harga yang murah apalagi di musim penghujan seperti ini kita membutuhkan banyak sepatu buat ganti ya buat gantian karena kalau kita hanya pakai satu sepatu pasti nanti akan tidak bisa dipakai lagi kalau itu basah ya karena kita kan sepatu juga untuk kerja ya makanya ini akan saya bahas ya untuk sepatu ventela seperti ini yang kawai tentunya ya saya menjahitnya agak ke bawah ya ini agak ke bawah jauh jauh di bukan di area saya menjahit kalau area saya menjahit itu di bagian sini nih area saya menjahit itu di bagian ini nah di bagian ini nih ini area saya menjahit yang sebenarnya di sini nih nah ini kenapa saya kok tidak menjahit di situ alasannya apa karena kemarin saya lihat sepatu ventela ini ya itu ada bagian-bagian yang yang retak ya saya tidak tahu retaknya karena apa pertamanya ya tapi setelah dilihat-lihat ini retak ya kalian kalau lihat bentar saya redupkan dulu ini ya kalau kalian lihat ini retak ya ini sudah saya lem ya ini retak nah ini kalian bisa lihat ya ini saya akan tarik ya nah ini dia ada retakan seperti ini ini retakan kecil-kecil seperti ini bentar saya akan teliti lagi apakah masih ada retakan yang lain ya nah ini dia ini ada nah ini ini ada retakan yang lain tuh di sini tuh ya ini di tengah-tengah kuku saya tuh ada retakan dan di sini nih yang paling paran ya nah ini ini di tengah-tengah kuku saya ya fokus aja di tengah-tengah kuku nah ini dia ini dia retak seperti ini nah itu lebar banget ya dan setelah saya selidiki ya setelah saya selidiki ini retak ternyata bagian atas ini dia sambungan ya jadi di sini sambungan semua motor ke belakang itu dia sambungan bahannya dia nyambung apakah itu pengaruh bang? iya sangat pengaruh di ketahanan sepatunya ya kalau bahan sambungan itu kurang kuat dan di sini ternyata dia sambungan semua ya sampai sini tuh ya ini sambungannya sudah pada retak-retak terus apa yang terjadi ketika saya menjadi di sini ya ini adalah pas daerah saya menjahit maka retaknya akan semakin meluas ya dan sepatu ini ketika dijahit bukannya makin kuat tapi makin rusak ya karena saya menjahit di sambungan yang seharusnya di situ tidak boleh dijahit ya jadi kita harus teliti sebelum kita menjahit kita harus observasi dulu kita harus lihat dulu lihat dulu sepatunya ya kita harus pastikan benar-benar dimana kita harus menjahit di bagian yang tepat dan setelah kita tentukan kita sudah lihat benar-benar tahu kita sudah bisa memastikan bahwa menjahitnya itu tidak boleh di atas ini dipas di ini gak boleh dipas di sini ya dipas yang rusak sini gak boleh ke atasnya lagi bisa tapi kurang kuat ya mending ya di bawahnya apakah bisa di bawahnya pas jangan mending ke bawahnya lagi lah itu di sini ya cuma di sini pas dengan garis ini ya karena itu lebih lebih awet ya kita coba saja ya pas di sini menjahitnya nah di sini nah di sini ini saya memakai benang nilon ya nilon putih nomor 9 jadi menjahit itu tidak asal seplos ya salah kalau kawan-kawan tukang jahit sepatu asal seplos itu salah salah besar ya karena sebagai tukang sepatu ya saya mewakili sebagai seorang tukang sepatu itu walaupun kelihatannya seplos-seplos ngawur itu kita tidak asal seplos ya kita itu menentukan daerah mana bagian mana yang benar-benar layak untuk dijahit ya kelihatannya asal seplos tapi kita sudah dengan pengalaman ya sudah dengan pengalaman ya kita sudah amati ya sepatunya kita amati dulu amati teliti simpulkan tahu hasilnya baru kita kerjakan ya pasti hasilnya tidak akan ngawur oke ya pokoknya seperti itu intinya kalau kawan-kawan membeli sepatu ventela yang sama seperti ini tolong ya kalau mau dijahit jangan pas di atas tadi ataupun kalau mau membawa ke tukang sol sepatu yang mungkin kurang tahu atau mungkin belum pernah mengerjakan sepatu seperti ini ya kan-kawan kalau tahu coba dikasih tahu saja ya mungkin tukang sol sepatunya itu marah ya karena emang disitu malah bahaya ya kalau kita jahit di bagian area yang yang sobek ya jadi seperti ini ya untuk menjahitnya kalian-kawan gak perlu saya tutorialkan ya sudah pada pinter ya dan hasilnya seperti yang tadi ya ini hasil sementara dan hasilnya akan seperti ini nah ini dia nah hasilnya akan seperti ini ya agak kebawah jauh oke ya jadi itu yang bisa saya share ya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua jadi mohon maaf untuk kasus-kasus atau permasalahan sepatu yang belum bisa saya penuhi ya karena disini saya mengerjakan eto tidak bisa apa ya seenaknya saya itu gak bisa saya mengerjakan itu sesuai problem yang datang kalau datangnya besoknya sepatu safety ya saya harus mengerjakan sepatu safety besoknya bola ya saya harus mengerjakan sepatu bola kalau kalian request sepatu sepeda ya saya gak bisa karena sepatu sepedanya itu gak ada jadi nanti saya bikin tutorialnya itu ketika sepatunya itu ada ketika problem yang kawan-kawan minta itu ada baru saya bikin video ya saya sudah tamu banyak kekuasaan kawan-kawan yang minta tutorial ini tutorial itu belum saya kerjakan belum saya realisasikan itu karena belum ada ya belum ada sepatunya, kalau ada akan saya buat tutorialnya langsung mungkin kan kawan, saya iris semoga bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum Wr Wb